Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil anamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa'ada alihi wasrahmihi ajma'in La halla walang buhata illa billahi la'anil adin amma bardin Dewan judi yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kaum muslimin sebangsa dan setanah air rahimah kemullah Tanah air Indonesia terdiri dari ribuan pulau Ratusan gunung, tanah yang subur dan makmur Juga alam yang indah dan sentosa Sebagai bangsa Indonesia kita patut bangga dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai tanah air Indonesia merupakan bukti keimanan Dulu para pejuang kita, ulama dengan jamaahnya, kiai dengan santrinya, bahu-membahu bersama tentara Berjuang melawan penjajah Mereka tak kenallah, tak pantang mundur, tak pernah menyerah dan tak pernah putus asa Bertaruh harta dan nyawa membela mati-matian tanah air Republik Indonesia Cinta tanah air Sahabat JMQH, kenapa kita harus cinta tanah air? Karena kecintaan yang kita hadirkan akan menjadikan tanah air kita kuat dan utuh Dan akan menjadikan bangsa yang Kita lihat tanah air kita yang indah Sumber daya alam yang melimpah ruah Lautan, pegunungan yang penuh barokah Ada lembah, ada sawah, dan masih banyak lagi yang lainnya Tapi realita jaman sekarang Masih banyak orang yang tidak sadar bahwa tanah airnya subur dan makmur Banyak orang yang menembang pohon sembarangan Sehingga terjadi longsor di mana-mana Sehingga banjir pun melanda Sumber daya alam rusak, kemiskinan terjadi di kampung dan di kota Akhirnya apa yang terjadi? Yang kaya makin kaya Dan yang miskin semakin miskin Padahal Allah SWT telah mengajarkan kepada kita Untuk warga Indonesia Kita harus selalu berdoa Dan menjadikan bangsa ini aman dan damai Sebagaimana doa Nabi Ibrahim AS Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 126 Bismillahirrahmanirrahim Sebagai mana Nabi Ibrahim berdoa Ya Tuhanku Jadikanlah negeri ini Yang aman dan berilah rizki berupa buah-buahan Sahabat JMQH Cintailah negeri kita Sebagaimana kita mencintai keluarga kita Dan cintailah bangsa kita Sebagaimana kita mencintai diri sendiri Dan jadikanlah Indonesia kita menjadi tempat tinggal kita Sekarang, nanti, dan selamanya Oleh siapa lagi negara kita dicintai Oleh siapa lagi negara kita dihargai Oleh siapa lagi negara kita dihormati Kalau bukan oleh kita sendiri Hobul waton binal iman Cinta tanah air Sebagian dari iman Saking indahnya negeri kita Sampai-sampai orang bilang Orang bilang Tanah kita Tanah syurga Tongkat kayu Dan batu Jadi tanaman Sahabat JMQH Baginda Rasulullah Begitu cintanya terhadap tanah airnya Yaitu kota Mekah Sampai-sampai beliau mengatakan Wahai Mekah Engkau lah kota yang paling aku cintai Seandainya Kaumku tidak mengusirku Dari engkau Niscaya Aku tidak akan tinggal Di negeri selainmu Hadis riwayat Ibn Heban Sahabat JMQH Jika cinta tanah air Sudah tertanam Insya Allah Allah akan menjadikan Keberkahan Bangsa Indonesia Dan tentunya Menjadi Negara yang subur Baldatum Toibatun Warabbun Amin Amin Ya Rabbul Amin Kiranya cukup sekian Apa yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas segala perhatian Dan mohon maaf Atas segala kekurangan Akhirul koli Usikum Banafsi Bitaq Allah Ilaliyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh